Masih terkait judi online saudara, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut korban judi online tetap berhak menerima bansos jika memang terdata sebagai penerima bansos dan masuk kategori keluarga miskin. Menurut Risma, siapapun berhak mendapatkan bansos sepanjang terdata di data terpadu kesejahteraan sosial, termasuk jika itu korban judi online. Risma juga menegaskan selagi tidak dilarang negara serta memenuhi syarat, maka hal itu akan dilakukan karena dalam hal ini pemerintah harus hadir dan bertanggung jawab agar dapat menutaskan kemiskinan. Ya kan harus ada datanya, kalau nggak ada datanya kan nggak bisa kan seperti TPPO, kami punya ada yang kirim surat ke saya. Dia katanya bekas tahanan, bekas korban, ham, berat gitu. Ya sepanjang dia miskin ya iyalah dia berat. Ya kan judi online sepanjang dia miskin ya dia berat. Ya kan pokoknya tidak dilarang oleh negara ya saya siap gitu kan. Pokoknya miskin gitu kan. Sebelumnya saudara, usulan korban judi online mendapat bansos ini dilontarkan oleh Menko PMK, Muhajir Effendi yang menjabat Wakil Ketua Satgas Judi Online. Alasan Muhajir adalah karena judi online menimbulkan dampak kemiskinan dan psikososial bagi korbannya. Muhajir bilang pemerintah punya tanggung jawab terhadap warga miskin termasuk yang diakibatkan judi online. Ya termasuk banyak yang menjadi miskin baru itu menjadi tanggung jawab kita gitu, tanggung jawab dari Ketua PMK. Ya kita sudah banyak sekali memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini. Nah misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penjima bansos. Ya kemudian mereka yang mengalami gangguan bedah psikososial, kemudian kita minta kemensas untuk turun untuk menyawarkan pembinaan, pemeliharaan.